Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Lukas, pasal 23. Kemudian seluruh sidang itu membawa Yesus kepada gubernur Pilatus. Mereka segera melontarkan tuduhan terhadap dia. Orang ini menyesatkan bangsa kami dengan melarang kami membayar pajak kepada pemerintah Romawi dan ia mengaku sebagai Mesias kami, yaitu seorang raja. Pilatus bertanya kepadanya, Apakah engkau Mesias mereka, raja mereka? Ya, jawab Yesus, seperti yang Tuhan katakan. Kemudian Pilatus berpaling kepada para imam kepala dan orang banyak serta berkata, Aku tidak mendapati suatu kejahatan apapun pada orang ini. Mereka menjadi nekat. Tetapi kemanapun ia pergi, di seluruh Judea, dari Galilea sampai Yerusalem, ia menimbulkan kerusuhan terhadap pemerintah. Apakah ia orang Galilea? Tanya Pilatus. Ketika mereka menjawab, Ya, Pilatus memerintahkan agar Yesus dibawa kepada Raja Herodes, karena Galilea berada di bawah kekuasaannya, dan Herodes kebetulan sedang berada di Yerusalem pada waktu itu. Herodes senang sekali mendapat kesempatan bertemu dengan Yesus. Ia sering mendengar tentang dia, dan sudah lama berharap akan melihat dia melakukan suatu mucizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak menjawab. Sementara itu, para imam kepala dan ahli Taurat berdiri di situ sambil melontarkan tuduhan-tuduhan terhadap Yesus. Herodes dan prajurit-prajuritnya mulai mengejek dan mengolok-olok Yesus. Mereka mengenakan jubah kebesaran kepadanya dan mengembalikan dia kepada Pilatus. Sejak hari itu, Herodes dan Pilatus, yang sebelumnya bermusuhan, menjadi sahabat karib. Kemudian Pilatus mengumpulkan para imam kepala dan pemimpin Yahudi yang lain bersama-sama dengan rakyat, serta mengumumkan keputusannya. Kalian membawa orang ini kepadaku dengan tuduhan memimpin pemberontakan terhadap pemerintah Romawi. Aku telah memeriksa dia dengan seksama dan mendapati dia tidak bersalah. Herodes juga tidak mendapati suatu kesalahan padanya dan mengembalikan dia kepada kami. Tidak ada suatu apapun yang telah dilakukan orang ini yang patut menyebabkan dia dijatuhi hukuman mati. Karena itu, setelah diberi hukuman cambuk, dia akan kulepaskan. Dengan serentak, mereka berseru, bunuh dia dan lepaskan Barabas bagi kami. Barabas dipenjarakan karena mengadakan pemberontakan di Yerusalem dan juga karena membunuh. Sekali lagi, Pilatus berbicara kepada orang banyak sebab ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berseru, salibkan dia, salibkan dia. Untuk ketiga kalinya, Pilatus berbicara kepada mereka serta bertanya, Mengapa? Kejahatan apa yang telah dilakukannya? Aku tidak mendapati suatu alasan apapun untuk menjatuhkan hukuman mati ke atasnya. Karena itu, dia akan dihukum cambuk, lalu dibebaskan. Tetapi orang banyak berseru makin keras, mendesak agar Yesus disalibkan, dan suara mereka menang. Demikianlah Pilatus mengabulkan tuntutan mereka dan menjatuhkan hukuman mati ke atas Yesus. Sedangkan Barabas, orang yang dipenjarakan karena mengadakan pemberontakan dan pembunuhan, dibebaskannya sesuai dengan permintaan mereka. Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan sekehendak hati mereka. Sementara orang banyak itu menggiring Yesus ke tempat penyaliban, Simon dari Kirene, yang baru saja tiba di Yerusalem dari luar kota, dipaksa ikut untuk memikul salib Yesus. Banyak sekali orang yang mengikuti Yesus. Di antara mereka ada banyak wanita yang sangat berduka. Tetapi Yesus menoleh serta berkata kepada mereka, Hai putri-putri Yerusalem, jangan menangisi aku. Tetapi tangisilah dirimu sendiri serta anak-anakmu. Karena waktunya akan tiba bahwa wanita-wanita yang mandul akan dianggap sangat beruntung. Umat manusia akan meminta agar gunung-gunung menimpa serta menghancurkan mereka dan bukit-bukit menimbuni mereka. Sebab jika aku, pohon kehidupan, diperlakukan seperti ini, apalagi kalian. Dua orang penjahat digiring untuk dihukum bersama-sama dengan Yesus di tempat yang bernama Tengkora. Di situ, ketiganya disalibkan. Yesus di tengah, dan kedua penjahat itu di kiri-kanannya. Bapak, ampunilah orang-orang ini, kata Yesus, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lalu para prajurit membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Orang banyak menonton, dan para pemimpin orang Yahudi tertawa sambil mengejek. Ia pandai menolong orang lain, kata mereka. Coba kita lihat, ia tentu dapat menyelamatkan dirinya sendiri kalau ia benar-benar Mesias, pilihan Allah. Para prajurit juga mengejek dia dengan menawarkan anggur masam kepadanya. Mereka berseru, Kalau engkau, Raja Orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Di bagian atas salib dipasang sebuah papan bertuliskan, Inilah Raja Orang Yahudi. Salah seorang penjahat yang tergantung di samping Yesus mengejek, Bukankah engkau ini Mesias? Kalau begitu, buktikanlah dengan menyelamatkan dirimu dan kami juga. Tetapi penjahat yang lain menegur dia. Tidakkah engkau takut akan Allah menjelang kematian ini? Memang sepantasnya lah kita mati sebab perbuatan kita jahat. Tetapi orang ini tidak pernah berbuat suatu kejahatan apapun. Kemudian ia berkata, Yesus, ingatlah akan saya bila engkau memasuki kerajaanmu. Yesus menyahut, Sesungguhnya, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saat itu menjelang tengah hari, tetapi kegelapan meliputi seluruh negeri selama tiga jam, yaitu sampai jam tiga. Matahari tidak bersinar dan tirai tebali yang tergantung di bait Allah tiba-tiba terbelah dua. Kemudian Yesus berseru, Bapak, aku menyerahkan rohku kepadamu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia melepaskan nyawanya. Kepala pasukan Romawi yang melaksanakan hukuman mati itu melihat apa yang telah terjadi. Ia diliputi rasa gentar dan takut akan Allah serta berkata, Sesungguhnya lah, orang ini tidak bersalah. Ketika orang banyak yang datang untuk menyaksikan penyaliban itu melihat Yesus sudah mati, mereka pulang dengan sangat berduka cita. Sementara itu, sahabat-sahabat Yesus, termasuk beberapa wanita yang telah mengikuti dia dari Galilea, berdiri melihat dari jauh. Yesus dikuburkan. Kemudian Yusuf dari kota Arimatea di Judea, seorang anggota mahkamah agama, pergi menghadap Pilatus meminta mayat Yesus. Ia orang saleh yang menanti-nantikan kedatangan Mesias. Ia tidak setuju dengan keputusan dan tindakan para pemimpin Yahudi. Ia menurunkan mayat Yesus, lalu membungkusnya dengan kain lenan, serta membaringkannya di dalam sebuah kubur di sebuah bukit batu. Kubur itu belum pernah dipakai. Semua ini terjadi pada hari Jumat petang, yaitu hari persiapan untuk hari sabat. Wanita-wanita dari Galilea mengikuti serta menyaksikan mayat Yesus dibawa dan dibaringkan di dalam kubur. Kemudian mereka pulang dan menyiapkan rempah-rempah serta minyak harum untuk mengurapi mayat Yesus. Tetapi, ketika segala sesuatunya sudah siap, hari sabat tiba. Jadi, sepanjang hari itu, mereka beristirahat menurut peraturan hukum Yahudi. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.